Selanjutnya kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Ahmad Duran Palahi sebagai Master of Ceremony pada acara sore hari ini, yaitu Nalari KPM WJ 2023. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara pada sore hari ini yaitu adalah Nalari, Nalari ini dengan materi teknik pengambilan data, pengolahan, dan sampling. Pada peserta Nalari, diharapkan untuk mengisi pre-test yang nanti akan tersedia di kolom chat zoom. Untuk waktu pengisian pre-testnya, yaitu kami persilakan selama 5 menit, dan dipersilakan kepada operator untuk membagikan link pre-test untuk para peserta. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pembacaan susunan acara, yang keempat, pembacaan CV oleh moderator, yang kelima, moderator mengambil alif, yang keenam, pembacaan CV pembicara, pemapanan materi oleh pembicara, delapan sesi tanya-jawab, yang sembilan, pemberian sertifikat kepada pemateri, sepuluh, penyerahan acara pada MCC, sebelas, pemberian sertifikat pada pemateri, dua belas, dokumentasi dan penutup. Baiklah. Kemudian, saya akan membacakan CV dari moderator kita, yang keren banget nih pada sore hari ini, yaitu ada Mas Habib. Halo Mas Habib. Oke, jadi moderator kita pada sore hari ini, bernama Muhammad Habib Alvin Rohman. Mas Habib ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta, yang sedang menempuh program studi pendidikan teknik, pendidikan fokasional teknik mesin. Untuk kreat penidikannya, Mas Habib sendiri pernah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Cibidong, jurusan teknik mesin. Dan pada saat ini, Mas Habib sedang menjalani perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan teknik mesin pada tahun 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Burhan selaku MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Mas Burhan. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Alvin Rohman, selaku moderator yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Mungkin sebelum saya membacakan TV pembicara, apakah Kak Wafian sudah hadir? Oke, halo, sudah hadir. Halo, Kak Wafian. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, puasanya lancar ya, Buang ya? Alhamdulillah. Yang lain juga semoga puasanya lancar dan bisa sampai kepada Lebaran nanti. Amin. Mungkin langsung saja seakan kita yang keren banget nih hari ini. Mungkin untuk operator bisa share screen. Baik. Ini merupakan si video dari pembicara kita yang bernama Kak Muhammad Rizky Wafian. Nah, Kak Muhammad Rizky Wafian ini Kak Wafian ini merupakan mahasiswa semester 8 program studi pendidikan kimia dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, Kak Wafian ini aktif dalam berorganisasi dan mengelola berbagai event. Lalu dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik serta berpengalaman dalam pemimpinan suatu organisasi. Nah, di sini bisa kita lihat nih pengalaman kerja dan volunteering. Di sini belum lama ada pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan April 2023 Kak Wafian ini sebagai brand ambassador di SI Academy. Terus merupakan guru kimia pada sekolah SMA Negeri 48 Jakarta pada bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022. Nah, riwat pendidikan ini mungkin sekarang masih berkuliah di Universitas Negeri Jakarta pendidikan kimia. Lalu, Kak Wafian ini pernah bersekolah di SMA Negeri 99 Jakarta. Lalu di bawahnya ini ada pengalaman organisasinya ya yang terakhir ini sebagai ketua umum KPM UNJ pada bulan Februari Februari 2022 sampai dengan Desember 2022. Terus ada kepala departemen pengembangan profesi keilmihan dan akademi di BEM program studi pendidikan kimia. lalu di sini ada keterampilan, prestasi, dan lainnya itu menguasai skill seperti WordPress dan Canva. Terus ada soft skill-nya dalam komunikasi, kepemimpinan, kerjasama dalam tim, dan pengelolaan event. Wah, keren banget ya CV dari pembicara kita kali ini. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman selama pemaparan materi, mungkin teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa mengirimnya nanti di sesi tanya-jawab, bisa melalui chat atau dengan reshain ya teman-teman. Baik, langsung saja kepada Kawafian selaku pembicara pada acara hari ini, saya persilahkan. Oke, terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman ya baik yang menjalankan puasa atau tidak menjalankan puasa tetap berada dalam keadaan sehat dan juga bahagia gitu ya di sore hari ini. Yang mana kalau di di daerah rumah saya sih agak mendung gitu ya. Nah, dimanapun teman-teman berada, baik itu di rumah maupun di kampus gitu ya. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi ketiga dari Nalari gitu ya yang saya diminta untuk membawakannya yaitu tentang teknik pengambilan data, sampling, dan pengolahan data gitu ya. Oke, ini merupakan materi-metri yang termasuk materi-metri awal gitu ya dalam tahapan penelitian biasanya masih masuk di bab tiga dari penelitian gitu ya. Mungkin ini lanjutan juga dari yang sudah disampaikan sebelumnya di pendahuluan penelitian di Nalari 2 ya kalau nggak salah. Oke, pertama apa itu data dan apa itu tujuan dari data? Nah, data itu merupakan setiap informasi yang telah dikumpulkan, diamati, dihasilkan, atau dibuat untuk memvalidasi temuan penelitian asli. Jadi data ini merupakan informasi gitu ya kalau dalam penelitian yang nantinya informasi ini punya tujuan gitu ya dikumpulkan untuk apa gitu data-data ini. Nah, tujuan dari data ini dikumpulkan adalah sebagai informasi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian dari data-data yang sudah terkumpul gitu ya nantinya dilakukan interpretasi dan dijelaskan maksud-maksud dari data tersebut baik yang sifatnya kualitatif maupun yang kuantitatif gitu ya sehingga nanti di pembahasan akan dijelaskan gitu ya maksud dari data-data tersebut sehingga bisa diambil atau ditarik kesimpulan nanti di bab limanya gitu selanjutnya ada jenis-jenis data pertama kita harus kenal dulu dengan jenis-jenis data gitu ya ada data apa aja yang bisa nantinya gitu kita kumpulkan yang pertama ada berdasarkan sumbernya itu ada primer dan sekunder kalau primer itu berarti sumbernya secara langsung kalau sekunder itu sumbernya dari orang lain gitu ya kalau berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif kalau kualitatif itu biasanya secara tekstual atau tulisan gitu ya non-angka biasanya kalau kuantitatif itu bersifat angka-angka lalu selanjutnya ada berdasarkan proses atau cara mendapatkannya nah ini ada diskret dan continue kalau diskret ini hanya terbatas dan tidak continue sifatnya ya jadi misalkan ketika kita ambil data itu misalkan data ketika data-data yang pasti dan tidak berubah gitu kalau continue itu misalkan tinggi badan berat badan yang datanya ketika mungkin satu hari dua hari atau satu minggu dua minggu itu bisa berubah gitu ya lalu ada berdasarkan skala pengukuran ada skala nominal ada ordinal interval dan rasio nah nominal itu skala pengukuran terendahnya gitu ya lalu yang selanjutnya ada ordinal ordinal itu biasanya skala yang misalkan satu sampai empat dari tidak setuju misalkan sampai sangat setuju atau tidak baik sampai sangat baik misalkan lalu interval itu kisaran gitu ya kisaran kalau misalkan rasio itu biasanya perbandingan antara satu data dan data lain oke selanjutnya ada beberapa teknik pengambilan data yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan disini mungkin juga belum dari semua yang ada dalam ilmu teknik pengambilan data ini belum semuanya gitu ini hanya beberapa mungkin nanti jika teman-teman dalam pembelajaran di metode penelitian atau di pinjang pendidikan berikutnya gitu ya menemui teknik-teknik pengambilan data yang lain gitu ya mungkin teman-teman bisa memperluas lagi pengetahuan di bagian itu nah di beberapa yang akan kita bahas diantaranya ada observasi eksploratif wawancara questionnaire studi pustaka telusur jalur tes dan skala diantara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dengan mahasiswa S1 kayak kita kita ini biasanya adalah observasi wawancara questionnaire biasanya 3 ini atau plus 4 plus 4 ini adalah studi pustaka studi pustaka yang biasanya menjadi salah satu teknik pengambilan data yang dipilih untuk menghasilkan penelitian yang bisa dikejar dalam waktu singkat karena tergantung dengan kita yang mencari datanya di berbagai studi literatur kalau misalkan kita bisa mengumpulkannya dengan cepat kita bisa menyelesaikan penelitian itu dengan cepat juga karena kalau dibanding dengan observasi wawancara questionnaire ini kan kita bergantung dengan subjek-subjek penelitiannya jadi kita melibatkan orang lain dan kita harus setting penelitian tersebut untuk bisa dikondisikan untuk pengambilan data lalu selain teknik pengambilan data kita juga membahas tentang teknik sampling teknik sampling ada beberapa lagi-lagi saya katakan juga bahwa ini mungkin belum semuanya dari yang ada dalam ilmu teknik sampling tapi ini hanya beberapa yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini diantaranya yang kuning ini sebenarnya adalah yang probability sampling lalu yang hijau ini adalah non-probability sampling diantara yang probability sampling ada simple random ada systematic random lalu ada stratified sampling lalu ada cluster sampling ada multi-stage sampling lalu yang di non-probability itu ada quota sampling exit data sampling propulsive sampling voluntary sampling dan snowball kita akan bahas tentang teknik pengambilan data terlebih dahulu apa itu teknik pengambilan data nah ini merupakan cara yang ditempuh dalam penelitian untuk memperoleh atau mendapatkan atau mengumpulkan data-data pada objek penelitian yang diamati atau diambil nah jadi setelah kita tadi tahu tentang data selanjutnya kita akan mengambil data tersebut dengan teknik yang sesuai dengan apa yang kita ingin tuju gitu ya kalau misalkan kita memang ingin menghasilkan A misalnya dan ketika kita ingin menghasilkan output A maka pengambilan prosedurnya harus seperti itu karena kalau misalkan nanti teknik pengambilan datanya justru malah kurang sesuai dengan apa yang kita ingin tuju dalam penelitian maka tidak ketemu hasilnya ataupun kesimpulannya sulit untuk ditarik selanjutnya adalah kita akan langsung ke bahasan pertama atau jenis pertama gitu ya dari teknik pengambilan data yang bisa kita bahas yang pertama ada observasi observasi mungkin sudah banyak juga yang kita gak asing penelitian pendidikan ada di penelitian sains gitu ya dan penelitian sosial juga ada observasi ini ada dua jenis kalau misalkan observasi sendiri secara penjelasannya adalah peninjauan gitu ya peninjauan aktivitas peninjauan yang dilakukan secara langsung untuk melihat objek penelitian nah ada tipenya dua disini ada partisipan sama non-partisipan observation kalau misalkan partisipan observation penelitian ini terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data misalnya kalau partisipan observation ini misalnya teman-teman butuh untuk mengobservasi kegiatan suku baduy gitu ya nah teman-teman ikut dalam kegiatan sehari-hari dari orang-orang suku baduy tersebut sekitar misalkan seminggu lalu nanti karena teman-teman terlibat juga dalam kegiatan sehari-hari dalam lingkup masyarakat tersebut maka ini termasuknya partisipan observation gitu karena teman-teman ikut ke dalam apa yang teman-teman amati juga sebagai sumber data lalu ada non-partisipan observation kalau non-partisipan berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamasi nah seperti ini disebut bahwa ini berlawanan dengan partisipan observation oke selanjutnya ada pengambilan data exploratif exploratif ini secara sederhana itu mengeksplorasi atau menjelajahi atau menelusuri suatu objek penelitian nah ini biasanya penjelasan lebih lanjutnya ada di penelitian-penelitian yang jenisnya exploratif gitu ya penelitian-penelitian exploratif ini teknik pengambilan datanya bisa salah satunya dengan exploratif ini atau bisa juga dikembangkan dengan tambahan teknik-teknik lain seperti misalkan diambil dengan warah atau dengan studi dokumen dan lain-lain jadi ini salah satu teknik pengambilan data juga salah satu jenis penelitian gitu ya penelitian exploratif yang mungkin teman-teman bisa dalami lagi lebih jauh kalau misalkan memang mau mendalami dari penelitian atau teknik pengambilan exploratif ini lalu yang selanjutnya yang sudah cukup kita kenal juga gitu ya ini adalah teknik pengambilan data atau pengumpulan data dengan wawancara nah dengan wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya-jawab langsung antara peneliti dan narasumber ini biasanya dilakukan di penelitian-penelitian kualitatif gitu ya karena bersifat menggali informasi dari sumber data gitu ya sumber datanya biasanya dari orang-orang yang memang kita butuhkan untuk digali informasinya guna menjadi data dalam penelitian kita disini ada dua tipe yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur wawancara yang terstruktur ini wawancara yang dipandu ataupun sebelumnya kita telah membuat pedoman wawancara nah pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mungkin dari satu sampai sekian yang akan direncanakan ditanyakan kepada narasumber gitu ya lalu ada wawancara tidak terstruktur nah kalau wawancara tidak terstruktur ini tidak pakai pedoman wawancara nah biasanya kalau misalkan tidak terstruktur ini karena mungkin dalam penelitiannya itu ketika mengambil data ini butuh keluusan ketika misalkan mengobrol dengan narasumber maka ketika pembicaraan ataupun wawancara dengan narasumber itu misalkan pertanyaan loncat-loncat atau diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan sambilan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan bagian yang dari ingin bagian dari yang ingin dikumpulkan datanya gitu misalkan ketika kita wawancaranya misalkan dengan warga sekitar yang memang sedang bersantai atau sedang menjalin aktivitas mungkin itu bisa juga menggunakan wawancara tidak struktur agar kesannya lebih natural gitu ya hasil-hasil data yang bisa dihasilkan tapi wawancara tidak terstruktur ini tetap wawancara tidak terstruktur ini tetap punya tujuan gitu data apa yang dihasilkan tapi secara pertanyaan-pertanyaan disampaikan itu boleh tidak berurutan misalnya selanjutnya ada yang juga sudah banyak kita kenal gitu ya questionnaire nah questionnaire ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk jawab questionnaire ini lebih efisien gitu ya bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden nah dan questionnaire ini juga paling cocok digunakan dalam keperluan untuk memperoleh responden yang jumlahnya cukup besar biasanya teman-teman juga sering melihat mungkin di whatsappnya misalkan ada broadcast pengisian angket atau questionnaire dari penelitian mahasiswa lain mengenai misalnya belanja interaksi belanja misalkan di aplikasi e-commerce tertentu nah itu disebar seperti itu gunanya adalah untuk menjaring responden yang cukup banyak karena kalau misalkan menggunakan wawancara tentunya misalkan dia butuhnya adalah 70 responden maka akan menghabiskan waktu dan menghabiskan tenaga juga dan disini selain responden yang cukup besar juga adalah cocok untuk digunakan dalam keperluan untuk populasi misalkan yang wilayahnya luas karena karena kalau misalkan menggunakan wawancara maka akan susah mobilitasnya di wilayah yang luas selanjutnya ada studi pustaka nah studi pustaka ini juga mungkin ada beberapa dari kita yang tidak asing dengan ini studi pustaka atau studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian studi pustaka ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam pustaka dokumen literatur yang berguna untuk bahan analisis nah disini biasanya studi pustaka digunakan untuk penelitian-penelitian yang memang membutuhkan pencarian data pencarian pengumpulan pencarian pengumpulan data yang akhirnya bisa dianalisis menjadi hasil penelitian yang diinginkan nah data-data disini ataupun pustaka-pustaka dokumen disini terbagi jadi dua dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung malami suatu peristiwa tersebut misalnya autobiografi dan dokumen sekunder yang merupakan dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain misalnya biografi kalau misalkan permisalan yang lain mungkin kalau misalkan dokumen primer itu misalnya laporan praktikum yang kita tulis sendiri kalau dokumen sekunder misalkan laporan praktikum yang ditulis oleh kakak tingkat kita ataupun teman kita selanjutnya ada telusur jalur atau tracking metode pengambilan data ini dilakukan dengan menelusuri jalur yang telah ditentukan dalam suatu objek penelitian yang dilakukan telusur jalur atau tracking ini biasanya terdapat pada penelitian-penelitian yang memang terjun ke alam langsung baik itu mungkin bidang biografi maupun bidang sains gitu ya mungkin ada juga bidang sains yang menggunakan telusur jalur ini dan ini mungkin agak jarang juga terdengar bagi kita tapi ini menjadi salah satu metode pengumpulan data yang setelah saya cari tahu juga sebenarnya masih ada juga pengembangan dari telusur jalur atau tracking ini ada beberapa metode pengumpulan data juga yang sebagai kombinasi atau pengembangan dari tracking ini selanjutnya ada tes dan skala ini sebenarnya dua hal yang berbeda ada tes dan skala kalau tes ini prosedur yang digunakan dalam mengambil data untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditutupkan ini sebenarnya hampir mirip dengan questionnaire karena mengisi pertanyaan-pertanyaan tapi biasanya kalau tes ini dikenal sebagai pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya akan di kalkulasikan menjadi nilai ini jadi salah satu teknik pengambilan data juga yang biasanya digunakan juga dalam penelitian penelitian kuantitatif bahkan ketika kita dinalari seperti ini juga ada tesnya seperti isi pre-test dan isi post-test lalu ada skala skala ini adalah suatu acuan untuk menentukan panjang pendek interval dalam memperoleh data skala-skala nominal skala ordinal skala interval dan skala rasio nah 4 skala ini tadi juga sebelumnya ada di bagian awal dan kalau misalnya teman-teman mau mendalaminya lagi ini bisa banget dicari lagi mengenai skala-skala ini nominal gimana ordinal gimana interval gimana rasio gimana selanjutnya setelah kita membahas tentang teknik pengambilan data kita akan membahas tentang teknik sampling nah itu apakah teknik sampling itu teknik sampling itu merupakan cara menentukan mendapatkan memperoleh atau mengambil jumlah sampel sesuai ukuran sampel dari populasi sebagai sumber data jadi dalam penelitian misalkan kita meneliti bagaimana penakalan remaja di Jakarta Timur itu bukan berarti data yang kita ambil adalah seluruh remaja di Jakarta Timur tapi kita menggunakan sampel sampelnya kita tentukan bagaimana ukuran yang tepat untuk penelitian ini bagaimana sampel yang representatif gitu ya sebagai perwakilan atau yang mewakili sebagai sumber data dari populasi itu jadi walaupun misalkan ada misalkan remaja disimpitkan lagi lingkungannya misalkan kita membahas tentang kenakalan remaja di RT gitu ya nah misalkan di RT ada 30 remaja apakah kita harus ambil 30-30 nya kalau misalkan bisa ya silakan tapi kalau misalkan misalkan keterbatasan waktu ataupun memang ingin ambil sampelnya maka ambil sampel yang representatif misalkan itu hanya ambil 20 orang atau ambil 25 orang dari 30 orang tersebut gitu apalagi kalau misalkan skalanya luas seperti tadi sejakarta timur maka itu perlu sekali untuk diambil samplingnya gitu kira-kira beberapa sampel yang cocok dan bisa merepresentasikan populasi tersebut yang pertama kita bahas dari probability sampling nah probability sampling itu apa sih gitu ya sebelum kita kerasimple random sampling sebenarnya probability sampling ada juga non-probability sampling probability sampling memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel gitu ya atau mudahnya gitu ya kalau misalkan dihafal adalah ini sampel acak gitu ya sampel acak yang orang-orang termasuk dalam sampel itu diacak gitu ya diacak dan tidak ditentukan berdasarkan kategori tertentu gitu sebaliknya kalau non-probability sampling maka itu adalah setiap individu dalam populasi itu kesempatan untuk menjadi sampelnya itu ditentukan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh sang peneliti gitu ya misalkan dari penelitinya mau kategorinya khusus gitu misalkan harus laki-laki maka yang perempuan gak punya kesempatan gitu menjadi sampel dari penelitian tersebut gitu nah makanya probability sampling juga sering diartikan sebagai sampling yang acak gitu ya sedangkan non-probability sampling adalah sampel yang tidak acak sampling yang tidak acak yang pertama ada simple random sampling nah simple random sampling ini merupakan metode yang paling dekat dengan definisi probability sampling tadi seperti kita bahas yaitu sampel acak sampelnya ini diambil secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi jadi misalkan ada 15 warga gitu ya nah setiap warga ini punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel gitu ya dan acaknya itu benar-benar acak gitu misalkan kayak kita umbulin 15 orang gitu lalu masing-masing orang itu ambil undian misalkan yang dapat undiannya kertas bertuliskan sampling misalkan dia yang terpilih jadi sampel gitu jadi benar-benar acak bisa kalau disini digambar bisa kepilih orang nomor 2 5 8 dan 11 gitu ya 4 orang ini yang terpilih sebagai sampel lalu selanjutnya ada sistematik random sampling masih random sampling juga tapi bedanya ini adalah dengan urutan sistematika tertentu nah seperti di gambar ini kalau misalkan kita bisa visual kan gitu ya disini ada orang 1 sampai 12 tapi yang diambil sebagai sampel itu hanya orang nomor 2 5 8 11 disini ternyata terlihat ada polanya gitu ya orang nomor 2 lalu ke 5 ini entah ada 2 sampai 5 ternyata ada 2 orang 2 orang yang dilewat dilewat gitu ya terus langsung dapat sampel di nomor 5 lalu lewat lagi 2 orang 6 sama 7 lalu dapat di nomor 8 lewat lagi 9 sama 10 dapat di nomor 11 lewat lagi 2 orang 12 dan 1 kembali lagi ke nomor 2 jadi terpilih lah 2, 5, 8, 11 yaitu ketentuan sistematikan jadi sistematikanya adalah sampel setiap 3 orang setiap 3 orang pilih setiap 3 orang pilih setiap 3 orang pilih itu sistematik random sampling lalu yang selanjutnya ada stratified sampling ini masih di probability sampling juga yang artinya kesempatannya masih acak gitu ya nah populasi ini terlebih dahulu dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditapkan misalnya populasi dibagi ke dalam anak-anak dan orang tua kemudian memilih masing-masing wakil dari keduanya jadi ada populasi lalu kita ambil sebelum kita ambil sampel kita susun dulu orang-orang tersebut di dalam strata misalkan tadi ada anak-anak orang tua atau kalau misalkan dalam pendidikan ada misalkan yang nilainya 90 ke atas ada yang nilai 80 sampai 70 misalkan terus ditentukan strata-seratanya lalu kita ambil beberapa orang dari situ random selection seperti disini setelah ditentukan strata-seratanya kita tentukan dari satu strata itu mau diambil beberapa orang misalkan dari satu strata ini yang hijau ini kita mau ambil 4 orang berarti terpilihlah 4 orang secara acak dari hijau ini dari biru 4 orang juga diatil acak dapat 4 orang dari biru ini dan seterusnya itulah stratified sampling lalu ada cluster sampling populasi ini dibagi ke dalam kelompok kewilayahan kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok misalnya ada populasi yaitu Jawa Tengah kemudian dari sampelnya ini diambil dari tiap-tiap kabupaten bisa juga batas-batas gunung pulau dan sebagainya jadi dari populasi ini kita buat kluster-klusternya dulu misalkan kalau dari satu RW kita ambil kita kumpulkan samplingnya itu dari RT1 2, 3, 4, 5 baru kita ambil secara random dari RT1 siapa aja dari RT2 siapa aja RT3 siapa aja dan seterusnya itu kalau cluster sampling selanjutnya pengambilan sample atau teknik sampling dengan multi-stage sampling multi-stage ini seperti namanya multi-stage berarti ini menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling misalnya menggunakan metode stratified sampling pada tahap pertama kemudian metode simple random sampling di tahap kedua dan seterusnya sampai mencapai sampel yang diinginkan ini kalau dari gambarnya step pertamanya kita punya populasi lalu yang kedua kita menggunakan cluster sampling lalu step ketiganya kita secara random memilih cluster-nya dulu ini bisa dilihat perbedaannya dengan yang sebelumnya kalau dari sini itu kita dari populasi lalu memilih cluster dari cluster maaf dari populasi kita membuat cluster-cluster dari cluster-cluster terbut langsung kita pilih cluster mana secara random kita inginkan secara random cluster-cluster mana secara acak menjadi sampel kalau di sini setelah terbentuk cluster-cluster lalu kita secara acak memilih cluster-cluster tersebut misalkan yang terpilih cluster 1 2 5 8 selanjutnya di step keempat kita mengambil cara simple random sampling jadi gak semua dari cluster 1 bisa ikutan misalkan dan gak semua dari cluster 4 bisa ikutan sorry 1 2 5 8 tadi ya 1 belum semua bisa ikutan dari 2 juga dari 5 juga dari 8 juga jadi dipilih lagi jadi ini cara sampling dalam teknik probability sampling yang bertingkat nah selanjutnya setelah kita tadi bahas probability sampling kita akan bahas tentang non-probability sampling di non-probability sampling pertama ada kuota sampling kuota sampling ini hampir proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias misalkan jumlah sampel akil-akil 50 orang maka sampel perempuan juga 50 orang jadi kalau kuota sampling ini pertama kita tinggalkan dulu dari populasinya gitu ya dari populasinya kira-kira misalkan perempuan dan wanita itu berapa persen maka ketika kita ambil sampelnya itu juga harus kuotanya disesuaikan dengan persenan dari proporsi ciri-ciri tertentu itu juga misalkan ada seribu berarti 60% 40% 60 laki-laki 40 perempuan misalkan dari seribu itu misalkan kita mau hanya ambil sampelnya 60 dan 40 60 laki-laki 40 perempuan karena proporsinya kan tadi 60% dan 40% gitu dan tadi sampel itu bukan berarti keseluruhan populasi tapi hanya beberapa orang dari populasi jadi kuota sampling ini kita menentukan dulu nanti kuotanya untuk sampel itu berapa orang dan baru nanti kita memilih orang-orang tersebut berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu lalu selanjutnya ada accidental sampling accidental sampling juga masih termasuk non-probability sampling dimana samplingnya ini diambil secara tidak acak gitu ya karena tidak semua memiliki kesempatan yang sama gitu tidak semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel nah pengambilan sampel ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul misalnya populasi adalah setiap pengguna tol maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan melintas di jalan tersebut pada waktu pengamatan jadi kenapa ini termasuknya non-probability sampel karena kalau misalkan dikatakan secara acak enggak juga karena mereka secara general adalah orang-orang yang melewati jalan tol jadi orang yang berdiam diri di rumah enggak punya kesempatan untuk jadi sampelnya jadi ini ada kondisi tertentunya makanya ini termasuk non-probability sampeling begitu pun juga orang misalkan kita mencari sampelnya adalah orang-orang yang berjalan di trotoar maka orang-orang yang menaiki mobil menaiki transportasi umum itu enggak termasuk dari orang-orang yang berjalan di trotoar lalu selanjutnya ada purposive sampling jadi purposive sampling ini pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus peneliti membuat kriteria tertentu sebagai acuan siapa yang dijadikan sebagai informan atau yang dijadikan sampel misalnya ketika kita meneliti tentang kriminalitas di kota Semarang maka sampelnya akan kita gali informasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam bidang kriminalitas di kota Semarang lalu misalkan seorang pelaku kriminalnya dan seorang korban kriminalnya jangan sampai misalkan kita menelitinya adalah kriminalitas di kota Semarang lalu yang kita wawancarai malah kapolda Metro Jaya itu tidaklah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan jadi purposive sampling ini tergantung dari peneliti maunya kriteria yang kayak gimana misalkan ketika teman-teman membahas tentang tingkat misalkan jam tidur yang berantakan terhadap hasil belajar siswa teman-teman mau ambil sampelnya atau mau ambil datanya dari orang-orang yang memang atau siswa-siswa yang jam tidurnya berantakan misalkan jam tidurnya tidur di atas jam 11 malam maka orang-orang itu aja yang teman-teman ambil datanya teman-teman yang lain siswa-siswa yang lain yang memang tidurnya jam 9 maka tidak punya kesempatan untuk jadi sampel tersebut lalu yang selanjutnya ada voluntary sampling pengambilan sampel ini berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian metode ini paling tepat atau paling metode ini paling umum digunakan dalam jajak pendapat jadi kalau misalkan tadi di purposive sampling ini adalah ini kalau misalkan dilihat di gambarnya peneliti yang mencari orang-orang ataupun sampel yang sesuai dengan keinginannya nah kalau misalkan di voluntary sampling sampel lah yang datang ke penelitinya mengajukan diri untuk mengisi sesuai dengan kriteria misalkan yang telah disutupkan oleh peneliti seperti tadi juga sempat saya contohin bahwa misalnya dari penelitinya ingin ingin mencari data dari orang-orang yang pengguna aplikasi e-commerce gitu ya berarti mereka-mereka yang menggunakan e-commerce bisa mengisi link yang misalkan dibagikan oleh peneliti ini gitu mereka lah yang secara sukarela mengisi ataupun memberikan data gitu ya pada penelitinya selanjutnya ada snowball sampling masih di non-probability sampling snowball sampling ini seperti istilahnya gitu snowball adalah bola salju dimana ketika menggunakan snowball sampling ini maka pengambilan sampel ini berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya misalnya kita kalau dari gambar adalah peneliti mengambil data dari sampel salah satu orang baju orang ini misalkan setelah kita mendapatkan data dari orang yang pertama ini maka orang pertama akan mengaitkan kita pada orang kedua nah orang keduanya siapa aja bisa beragam gitu ya yang masih terkait dengan apa yang kita mau cari gitu datanya misalkan ketika ini salah satu contohnya adalah penelitian tentang korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua lalu ke informan ketiga dan seterusnya misalnya ketika kita mau menelusuri tadi mengenai korupsi misalkan gitu kita pertama-tama menyelidiki dari misalkan teller bank gitu ya teller bank apakah ada transaksi yang mencurigakan kalau misalkan ternyata ada ada nih ternyata misalkan pengiriman ke kontak yang namanya si A nah si A ini ternyata punya hubungan dengan si B gitu ya dimana si A ini misalkan menjadi pembantunya dari si B nah dari si B ini ternyata B adalah keponakan si C dan seterusnya sampai informasinya itu terkumpul dan bisa menghasilkan kesimpulan gitu ya gitu itu yang disebut dengan snowball sampling jadi ketika peneliti mencari satu sample sample itu akan mengarahkan ke sample-sample yang lain yang dibutuhkan gitu ya nah tadi kita udah bahas teknik pengambilan data lalu teknik sampling dan ini ada seputar teknik pengolahan data ini teknik pengolahan data sebenarnya hanya sekilas aja gitu ya karena teknik pengolahan data itu nantinya teman-teman mungkin akan lebih banyak kepada analis data gitu ya dan analis data ini ditentukan dari data yang seperti apa yang teman-teman kumpulkan apakah kualitatif apakah kuantitatif apakah RN atau apakah studi dokumen atau studi pustaka dan lain-lain analisisnya berbeda-beda juga tergantung dengan jenis data yang teman-teman kumpulkan teknik pengolahan data ini adalah suatu metode untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan dimintang dimana konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis biasanya kalau teknik pengolahan data kita kenalnya dengan aplikasi-aplikasi kalau kualitatif kalau aplikasi-aplikasi atau software-software yang memang gunanya adalah untuk membentuk suatu deskripsi data seperti SPSS dan lain-lain ada dua yaitu pengolahan data kualitatif dan pengolahan data kualitatif teknik analisis atau pengolahan data kualitatif ini bisa dibagi tiga ada analisis konten analisis wacana dan analisis naratif dan biasanya kalau kualitatif ini misalkan kita menghasilkan data dari wawancara lalu wawancaranya itu kita tulis hasilnya bagaimana atau urutan percakapannya gimana nanti ketika diolah berarti kita harus bisa menganalisis isi wawancara tersebut diterjemahkan atau dinarasikan nantinya bagaimana ketika di pembahasan penelitian itu makanya termasuk teknik pengolahan data kalau di kualitatif kalau di kualitatif ini dibagi jadi dua adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial ini biasanya statistik deskriptifnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah data gitu ya misalkan SPSS atau Excel yang nantinya bisa melihat nih data yang kita hasilkan gimana misalkan ketika rata-ratanya berapa nilai tengahnya berapa dan lain-lain itu sebagai awalan untuk pengolahan data kualitatif terus misalkan teman-teman punya data misalkan kayak tadi menggunakan skala Likert atau punya skala tertentu yang berhasilkan berhasilkan dihasilkan dihasilkan dari questionnaire gitu ya nah itu di formnya misalkan 1, 2, 3, 4 dan teman-teman punya konversi sendiri nih 1, 2, 3, 4 itu maknanya apa dari tidak bagus sampai sangat bagus nanti ketika teman-teman sudah kumpulkan ternyata datanya totalnya adalah dirata-ratakan itu misalkan 3,6 nah berarti ketika diterjemahkan ke istilahnya gimana gitu ya 3,6 apakah termasuk sangat bagus atau bagus ternyata masuknya bagus gitu nah berarti itu teman-teman jelaskan nanti di pembahasan penelitiannya itu sebagai hasil yang cukup bagus berdasarkan perolehan usi coba yang telah dilakukan misalkan terhadap produk gitu oke mungkin itu materi yang bisa disampaikan saya juga masih banyak belajar dari banyak orang gitu ya mungkin saya juga bisa belajar dari teman-teman dan kalau misalkan tadi ada yang kurang atau ada yang tidak tepat boleh kalau misalkan mau mengkoreksi atau mau berdisruksi gitu ya terima kasih saya kembalikan lagi ke Habib baik komentar komentar atau bisa raise hand ya oh ya ini kah udah ada pertanyaan dari KAICA tadi di kolom chat bagaimana nih jika kita pada awalnya telah merencanakan penelitian dengan teknik pengumpulan data wancara akan tetapi kita ada kendala dan memutuskan untuk mengubah wawancara menjadi teknik pengambilan data lain apakah hal tersebut dapat dilakukan itu kak pertanyaan dari KAICA oke berarti ini saya langsung jawab aja ya iya kak langsung dijawab saja pertanyaan dari ICA terima kasih sebelumnya pertanyaannya jadi kalau misalkan di awal rencana penelitian kita mau menggunakan teknik wawancara lalu ketika berjalan ada kendala bagaimana solusinya ataupun bagaimana apakah bisa diubah teknik pengambilan datanya jawaban saya adalah tergantung dengan karakteristik penelitiannya kalau karakteristik penelitian yang teman-teman akan buat itu adalah penelitian yang memerlukan data mendalam maka memang paling cocok adalah wawancara wawancara jadi kita bisa menggali lebih dalam dan secara langsung kepada narasumber tapi kalau misalkan sekiranya memang karena kendala itu masih bisa dicari alternatif lain menggunakan teknik pengambilan data lain misalkan dengan questionnaire tapi questionnairenya dibuat lebih detail misalnya ada isian terbukanya gitu ya ada angka terbukanya dan disitu teman-teman bisa hasilkan data yang gak beda jauh dengan wawancara ya gak apa-apa gitu ya balik lagi tadi disesuaikan dengan penelitian yang ingin teman-teman buat apakah memang di awal teman-teman punya urgensi yang sangat kuat untuk melakukan wawancara dan kalau misalkan gak ada wawancara akan menurunkan kualitas penelitian dari teman-teman atau bahkan mempersulit teman-teman nanti untuk mengambil kesimpulan gitu ya tapi kalau misalkan masih bisa gitu ya dengan questionnaire atau dengan teknik pengambilan data yang lain dan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap proses penelitian teman-teman hasil penelitiannya juga gitu ya ya berarti gak apa-apa gitu kalau misalkan mau ada perubahan rencana kayak gitu baik terima kasih ke penelitian selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Helen bagaimana jika data yang telah dikumpulkan tidak sesuai dengan realita yang ada apa solusi yang akan diambil oke bagaimana jika data yang didapatkan tidak sesuai dengan realita yang ada ini agak bias maksudnya itu adalah kira-kira dari Helen itu ngambil data apa gitu apakah ngambil data kualitatif atau kualitatif apakah dengan tes atau dengan wancara gitu ya mungkin kalau misalkan dengan tes misalkan teman-teman melihat bahwa realitanya nih muridnya pinter-pinter misalkan muridnya pinter-pinter berarti mungkin bisa nih dikasih tes yang seperti ini nilainya bagus tapi ternyata ketika teman-teman tes ada beberapa misalkan yang males-malesan atau bahkan ketika di kalkulasikan di rata-rata nilainya malah di bawah standar gitu ya di bawah ekspetasi teman-teman nah itu lagi-lagi perlu dilihat pertama adalah kalau misalkan tidak sesuai dengan realita gitu ya dicek lagi untuk instrumen pengambilan datanya apakah instrumennya udah betul terus realita yang ada seperti apa lalu disesuaikan dengan teknik pengambilan data teman-teman sebenarnya biasanya kalau misalkan gak sesuai dengan realita itu ya mungkin problemnya ada di instrumennya gitu ketika instrumennya untuk mengukur data itu kurang tepat gitu misalkan di dalam tes ya dalam tes kayak gitu atau ketika teman-teman buat wawancara atau questioner ternyata pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dan questionernya itu gak menyasar tepat audiensnya atau narasumbernya gitu pada respondennya atau pertanyaan teman-teman ketika di pengambilan data itu mungkin ada yang ambigu jadinya ketika responden menjawab itu gak tepat dengan sasaran gitu gak tepat dengan apa yang teman-teman harapkan mungkin gitu jadi dicek kembali di instrumen pengambilan datanya paling gitu kalau misalkan ada yang kurang sesuai dengan realita baik bang terima kasih berikut ada pertanyaan lagi dari kak Taufik Ihsan assalamualaikum bang wapian ini aneh bang dari Ihsan KIKKPM aneh menanya bang gimana caranya menggunakan pengambilan data yang cocok untuk mahasiswa dan siswa-siswi itu apa bang mungkin ini ya bang lebih kayak cara menggunakan pengambilan data buat mahasiswa nih sama siswa-siswi yang cocok tuh pengambilan datanya sama kayak yang mana gitu bang oke kalau untuk pengambilan data di mahasiswa ataupun di jangka siswa itu mulai dari yang umum aja dulu gitu yang umum tuh ya biasanya dengan yang kita kenal gitu ada wawancara observasi questionnaire atau studi pustaka atau mungkin tes biasanya metode-metode ini cukup familiar gitu ya dengan kita misalkan seperti wawancara ya sudah kita bikin pedoman wawancaranya terus kita susun nih apa hal-hal yang mau ditanyakan apa saja hal-hal yang mau ditanyakan ke responden kita ataupun narasumber kita lalu ketika questionnaire juga kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden dan responden itu akan menjawab pertanyaan yang dapat menjadi data untuk kita misalkan ketika kita membuat analisis kebutuhan gitu analisis kebutuhan dari media yang bakal kita kembangkan atau produk yang kita akan kembangkan nah berarti itu kan misalkan kita bingung pengambilan datanya apa ya bagaimana kita bisa tahu apa yang dibutuhkan siswanya atau yang dibutuhkan gurunya yaudah kita coba tinjau apakah dengan wawancara mungkin bisa gitu ya dengan wawancara kalau misalkan kita tinjau oh emang kita pengennya data yang memang mendalam kita mau tahu masalah-masalah siswa yang memang nilainya di bawah KKM gitu ya itu masalah-masalahnya apa gitu kita pengen tahu lalu kita pengen tahu juga dari seguru pandangannya gimana gitu itu yang bisa dipakai berarti kan wawancara kalau misalkan kita pengen tahu secara mendalam kalau kita pengen tahu secara umum secara umum dan perolehan datanya banyak berarti kita menggunakan questionnaire jadi kita cari data-data sebanyaknya data sebanyak-banyaknya gitu ya dari jumlah populasi siswa yang ada di sekolah itu biar kita bisa tahu nih kira-kira bagaimana kondisi yang representatif atau kondisi yang sesuai dengan realita gitu ya terhadap pengaruhnya kepada apa yang kita ingin kembangkan gitu kalau misalkan ternyata kita maunya melihat secara langsung bagaimana kondisi pembelajaran gitu ya tanpa perlu kita harus menanyakan pada siswa-siswanya gitu ya berarti kita menggunakan observasi untuk melihat bagaimana alur pembelajaran secara langsung gitu jadi kembali lagi ke keadaan yang diinginkan teman-teman dalam penelitian ataupun data yang diinginkan teman-teman dalam penelitian gitu mungkin itu yang bisa saya jawab baik bang saya mau bertanya nih bang kan ketika kita mau mengelola data sama pengambilan data itu kan pastinya sesuai dengan metode penelitian yang kita pakai ya terus misalkan ada salah satu tahap untuk pengambilan data yang gak kita pakai itu gimana ya bang ya misalnya apa tuh yang gak dilakukan misalkan dalam pengambilan datanya misalkan kita gak ngasih questioner gitu bang oke kalau misalkan dalam jadi kan tadi dalam penelitian pasti ada metode penelitian dan ada langkah-langkah penelitian salah satunya kan pengambilan data kalau misalkan dalam pengambilan datanya misalkan kita menentukan nih di metode penelitiannya kualitatif kualitatif deskriptif misalnya gitu terus kita menggunakan metode pengambilan datanya wawancara dan questionnaire tapi ternyata ketika pelaksanaan penelitiannya questionnairenya gak dipakai gitu ya gak dilakukan tahapan pengambilan data dengan questionnairenya sebenarnya mirip tadi dengan pertanyaan pertama balik lagi kepada adalah apakah dengan tidak dilakukannya proses pengambilan data menggunakan questionnaire itu akan mempengaruhi pada hasil penelitian gitu ya bisa iya bisa enggak kalau misalkan iya berarti ternyata antara wawancara misalkan dengan questionnaire saling melengkapi dalam proses pengambilan data tapi kalau misalkan ternyata gak berpengaruh besar berarti dari questionnairenya ini skifatnya hanya sebagai tambahan untuk memperoleh informasi lebih lanjut simpelnya gini kalau misalkan teman-teman tadi menggunakan wawancara dan juga questionnaire tapi questionnairenya gak dipakai itu bisa jadi gak berpengaruh gitu buat teman-teman misalkan gimana gak berpengaruhnya gak berpengaruh kalau misalkan questionnairenya itu sifatnya hanya sebagai tambahan data gitu misalnya teman-teman membahas tentang motivasi belajar ketika diwawancara teman-teman tanya kepada siswa itu siswa-siswa itu bagaimana motivasi belajarnya terus bagaimana faktor internal eksternalnya gitu ya nah ternyata di setelah wawancara gitu ya teman-teman berpikir oh coba bikin questionnaire lagi gitu ya untuk nanyain lagi nih ke si respondennya gitu ya nah kalau misalkan nanyain kayak gitu sifatnya mengulang ya berarti itu kan kalau gak dilakukan juga gak apa-apa gitu tapi kalau misalkan ternyata dari dua metode yang akan dilakukan misalkan wawancara dan tadi satu lagi adalah questionnaire ternyata saling melengkapi misalkan ketika diwawancara teman-teman tanyakan hal A sampai D gitu ya lalu ternyata di questionnaire setelah wawancara gitu ya teman-teman merasa oh akan ada pertanyaan yang disisakan untuk questionnaire nanti misalkan pertanyaan E sampai G nah kalau misalkan pertanyaan E sampai G nya itu gak ditanyain dan ternyata itu dibutuhkan dalam data ya jangan sampai gak dilakuin gitu mungkin gitu penjelasan dari saya Habib gimana saya baik Bang baik Bang terima kasih Bang mungkin satu pertanyaan lagi nih Bang dari Gaisa bagaimana nih Bang cara agar menghindari kesalahan dalam pengambilan serta pengolahan data oke bagaimana cara menghindari atau kesalahan dari menghindari kesalahan dalam pengambilan atau pengolahan data kalau untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data itu yang pertama adalah harus teliti dalam menyusun instrumen pengambilan data lalu yang kedua sebenarnya yang paling awal harus bisa dengan tepat menentukan teknik pengambilan datanya lalu yang ketiga itu adalah jangan terlalu terburu-buru dalam pengambilan data lalu keempat itu dicek kembali kondisi dari narasumber narasumber atau responden yang akan kita ambil datanya jangan sampai kita misalkan mau mengambil data bagaimana kondisi belajar belajar siswa bagaimana kondisi belajar siswa tapi ternyata kita ambilnya ketika kita observasinya kita lakukan observasi ketika siswanya sedang classmate itu kan tidak cocok atau ketika siswanya sedang masuknya cuma setengah hari itu kan kurang cocok jadi dipastikan kondisi dan situasi dari narasumber responden yang kita tuju itu juga dalam keadaan normal kalau misalkan kita wawancara misalnya wawancara ketua RT mengenangi kondisi warga misalnya jangan sampai kita wawancaranya ketika PRT-nya lagi pulang sehat atau PRT-nya lagi terburu-buru dengan urusan lain nanti jawaban-jawabannya tidak akan representatif jawaban-jawabannya misalkan singkat-singkat doang dari PRT-nya jawaban-jawabannya tidak mendalam dengan yang kita harapkan di metode wawancara jadi mungkin itu 4 hal tadi satu adalah disusun dengan baik instrumen pengambilan datanya jangan sampai ada yang ambigu jangan sampai ada yang bias lalu yang kedua adalah dicek kembali apakah teknik pengambilan datanya sudah tepat untuk penelitian tersebut lalu yang ketiga adalah di cek kondisi kondisi dan situasi untuk responden sama tadi set lagi apa ya saya lupa ya tadi kelewat kayaknya oke pokoknya tadi mungkin bisa cek lagi nanti di recording jadi hal-hal itu yang bisa saya pesankan agar jangan terburu-buru jangan terburu-buru kita hanya jangan terburu-buru dan yang keempat adalah jangan sampai sumber atau responden yang kita mau ambil datanya itu dalam keadaan tidak normal dipastikan dalam keadaan normal itu yang bisa saya pesankan agar pengambilan data yang dilakukan itu tidak menemui kesalahan mungkin itu Habib dan terima kasih tadi pertanyaannya baik terima kasih kepada kewagian Alhamdulillah keren banget nih pembahasan kita pada hari ini semoga apa yang disampaikan oleh kewagian ini dapat bermanfaat untuk kita dalam melakukan penelitian ya teman-teman sebelum memasuki sesi selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada acara hari ini yang pertama cara menentukan yang pertama itu data merupakan setiap informasi yang telah dikumpulkan diamati dihasilkan atau dibuat untuk memvalidasi temuan penelitian asli ada pun tujuannya itu sebagai informasi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan penelitian lalu teknik pengambilan data itu merupakan cara yang ditempu dalam penelitian untuk meneroleh atau mendapatkan atau mengumpulkan data pada objek penelitian yang diamati atau diambil ada pun berikut teknik pengambilan datanya ada observasi eksploratif wawancara visioner studi pustaka telusur jalur dan tes dan skala lalu apa itu teknik sampling yaitu cara menentukan mendapatkan memperoleh atau mengambil jumlah sampel sesuai ukuran sampel dari populasi sebagai sumber data teknik pengelolaan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan dimana konversi ini dilakukan dengan menentukan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis mungkin itu saja kesimpulannya berikut adalah sesi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk kawafian untuk operator bisa di share screen baik sertifikat nasional nomor 043 garis miring ser garis miring E strip KPM UNJ garis miring 4 garis miring 2023 diberikan kepada K. Muhammad Rizkiwafian APMM sebagai pembicara dalam kegiatan nalari nalar ilmiah 3 nasional dengan tema teknik pengambilan data pengelolaan pengelolaan dan sampling yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 14 April 2023 diterima ya kak iya terima kasih teman-teman dari KPM UNJ 2023 sukses terus dan semoga lancar-lancar semua penelitiannya amin baik baik terima kasih karena acara pemaparan materi oleh pembicara telah selesai disini saya selaku moderator kami tundur diri apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Burhan selaku MC terima kasih kepada Mas Habib selaku moderator yang telah memandu jalannya acara nalari pada sore hari ini dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Kak Rizky Wafian selaku pemateri pada sore hari ini yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada moderator untuk operator silahkan untuk menampilkan sertifikatnya baik sertifikat dengan nomor 044 garis miring ser garis miring E strip KPM UNJ garis miring 4 garis miring 2023 diberikan kepada Muhammad Habib Alvin Nur Rahman APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalari 3 nasional dengan tema teknik pengambilan data pengolahan dan sampling yang diselenggarakan oleh KPM UNJ di Jakarta 14 April 2023 disahkan diinsih APMM selaku divisi PSD KPM UNJ 2023 baik teman-teman semua kita telah menyimak bersama ya materi yang luar biasa tentang pengambilan data untuk selanjutnya ada post-test teman-teman post-test yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia di kolom chat ataupun di grup WA Nalari ya teman-teman teman-teman persilahkan untuk mengisi post-test dan juga pre-test bagi yang belum kepada teman-teman jangan lupa ya dan juga teman-teman setelah isi post-test nanti akan ada materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan diberikan juga kepada teman-teman setelah mengisi post-test untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi pada teman-teman semua dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi teman-teman semuanya silakan untuk mengaktifkan kameranya selain satu selain dua dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya sebentar terlebih dahulu sesi dokumentasi ada lagi yang ingin mengaktifkan kameranya Mungkin boleh operator dibantu untuk screenshot ya. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kakak-kakak Panitia dan juga teman-teman peserta. Baiklah, hari sudah semakin gelap. Maka acara pada sore hari ini saya tutup. Dan kami, keluarga besar KPMWNJ, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka nanti. Terima kasih. Sekian dari saya. Ahmad Burhan Falahi sebagai Master of Ceremony pada Nalari sore hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar kuasanya dan selamat berlebaran nanti ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.